Hai yaitu bikin tutorial sore Bro ah ini berapa minggu yang lalu ada subscriber dari Kalimantan tanya Bagaimana katanya cara rombak DC Mercy angin ke manual ya kita lihat ya bro ya ini dia DC Mercy kita lihat sebelah lagi bro misi kakak ah kamu mau halangi jalan lagi nih ini dia punya yang bawah ini ganteng sekali masih bujang ini lima nomornya nomor HP ah jangan tidak boleh sebar nomor HP nanti banyak yang cari lagi ini bro ini yang sebelah kiri bro ah jadi ditanya ini yang kalau yang angin kan bro ya kita angin itu posisinya nah begini ini tidak ada ininya bro kalau yang masih aslinya ya nah Hai tidak jelas kelihatan tidak Oh ini kalau yang aslinya yang angin Aduh tidak kelihatan jelas bro Aduh bagaimana ya tidak ada ininya bro jadi ini di bor ya ini di bor samping sampai tembus di asnya sini Hai jadi kalau aslinya ini pendek disambung nah baru yang ini yang dipasang ini ini mur sama ini kalau ada mur juga ini jelas di sini bro ini jelasin ini jelasan ini bro nah jelas nanti di dalam sini ini itu isinya ada fair ada gotri jadi nanti dicok seperti ini ini bro di dalam dicok seperti ini Hai dia fungsinya untuk menahan gotri kalau dia masuk ke terima kasih disini per dorong dia tuh kalau terlalu keras ini bisa di ini bro murnya ini bisa di kurangi dikasih longgar dikasih agak longgar kalau terlalu keras kalau terlalu lembek murnya dikasih kencang jadi fungsinya mur ini sebagai penahan fair juga setelan juga bro itu itu kan jadi harus dibor disini bro bor harus sampai disini kecoakannya ini dua bro jadi satu untuk pondisi pray satu untuk pas masuk fungsinya supaya kalau dia masuk aslinya tidak main masalahnya kalau aslinya main tidak ada penahan itu bisa lepas Hai safri begitu dan penyakitnya transfer gantung begini kalau pre-nya kalau dia dapet pray biar masih masuk gigi berapa tidak akan bisa ditahan bro dia akan meluncur turun dudukannya seperti ini bro ini untuk anunya nih bro ini untuk setangannya bro setang apa namanya setang handelnya nih kali handel ya bro ya dan ini gantungannya bro ini gantungannya rata-rata kalau kita diwapinasi ini seperti ini bro kalau gantungan mersi ini itu pakai perpok perkasih bau bang digantung kalau ini memang bawahannya ini belah sini seperti ini bro Ayo kita lihat tersebelah lagi bro ini Hai dudukan tetangnya begini juga bro pakai pipa ini pipa dikasih bengkok jadi dudukannya pasang baut di bawah sini sana untuk penahan tali handel kita lihat yang sebelah lagi bro supaya tidak penasaran ini yang sebelah yang lebih jelas bro nah bro dah ini ya ini bakas rasasatnya bro itu bro jadi ya usahakan dibawar sini tembus sampai disini begitu bro semua kalau yang mersi angin dibikin begitu bro disini nah ini dudukannya bro dudukkan sasisnya ini mersi dan mersi kadang kalau dapat mersi yang tidak bagus bro kadang giginya mungkin ada umpong sedikit jelas itu kadang bunyi kayak gilingan batuk itu sudah penyakitnya mersi bro atau laharnya yang sudah rumah lahar sudah kena itu penyakitnya mersi memang begitu bro oke bro mudah-mudahan bermanfaat itu penjelasan dari saya jangan lupa like dan subscribe salam dari mabena bro hei bapak dua serius bikin apa sih itu salam dulu ada keluarga yang kenal kan tidak ada sepatu ada yang cari itu satu satu dari Toraja satu dari Jawa salam buat supir-supir ya supir-supir dimana seluruh Nusantara jangan putus asa tetap semangat berjuang rupiah kalau putus asa tidak apa-apa asa jangan putus dikas aduh tak guling kita oke bro sekian dan terima kasih bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati